Intro Pengurus Dewan Kesenian Sumatera Utara periode 2017-2022 secara resmi dilantik oleh Gubernur Eri Nuradi di Aula Martabe, Kantor Gubernuran. Dewan Kesenian Sumatera Utara kini dipimpin oleh Baharudin Saputra dengan Sekretaris Idris Pasaribu dan Bendahara Lilik Riyadi Dali Munte. Turut hadir dalam pengkukuhan tersebut Dewan Penasehat Raja Minsirait, Handoko Mantan Ketua DKSU, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Utara Hidayati, Kepala Humas Pemprov Sumatera Utara Ilyas Nasution, para tokoh seni dan budaya, serta para penggiat kesenian di Sumatera Utara. Dalam pengkukuhan, Gubernur Eri Nuradi mengucapkan selamat atas terbentuknya pengurus Dewan Kesenian Sumatera Utara yang baru. Gubernur berharap banyak kepada DKSU yang telah dikukuhkan untuk mengangkat dan mengembangkan seni, budaya, dan sastra yang beragam yang dimiliki Provinsi Sumatera Utara. Sementara itu, Ketua DKSU yang baru Baharudin Saputra menyebutkan bahwa kepengurusan yang baru ini melibatkan para penggiat seni, budaya, sastra, serta insan jurnalis yang terbilang memiliki potensi di bidangnya masing-masing. Sumatera Utara dan insya Allah ke depan kita akan lakukan hal-hal yang positif yang bisa menggairahkan kembali suasana seni dan budaya, serta pariwisata di Sumatera Utara. Kita yakin dan kita akan bersinergi, visioner, dan selalu berpikir indah untuk kemajuan kita bersama. Di Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih telah menonton!